PEMBICARA 1 Kudeta Kelompok Kanan Luar yang terdiri dari mantan perwila militer, juga beberapa anggota militer aktif. Rencana Kudeta Kelompok Aliran Kanan Luar Partai AFD juga mendukung yang digagalkan tersebut dengan sebuah operasi besar-besaran oleh polisi dan tentara Jerman juga sampai ke wilayah Italia dan Austria untuk menangkap para tersangka. Sponsor dari gerakan ini adalah seorang pengusaha dari Frankfurt dengan kode panggilan Pangeran atau Prince. Salah satu pendukungnya adalah Partai AFD. Partai AFD yang artinya Partai Alternatif untuk Jerman atau Alternativ für Deutschland adalah partai politik Jerman yang berideologi populisme sayap kanan. Partai ini didirikan pada bulan April 2013. Partai yang memenangkan 4,7% suara dalam pemilihan federal tahun 2013, nyaris 5% untuk mendapatkan kursi di Bundestag, Parlemen Jerman. Kalau di Indonesia 4% nampak batas parlemennya. Lalu bagaimana rencana mereka untuk menggulingkan pemerintahan demokrasi Jerman itu? Sejak November 2021, kelompok AFD ini yang dipimpin oleh Prince Henry mulai membuat shadow kabinet atau kabinet bayangan yang mana mereka sudah siap mengambil alih seluruh pemerintahan demokrasi Jerman ini. Mereka semua bersenjata serang yang rencananya mereka akan mengepung Parlemen Jerman Bundestag. Kemudian menangkap semua Parlemen Jerman lalu merubah bentuk pemerintah Jerman. Kelompok ini menggunakan nama Riechberger yang artinya warga kerajaan atau warga dari kerajaan Jerman. Jerman Empire, di mana mereka percaya bahwa negara bentukan setelah Perang Dunia Kedua itu, negara Jerman, adalah negara bentukan sekutu. Bentukan barat, terutama Amerika, adalah illegitimate atau tidak sah. Bukan asilnya Jerman yang berbentuk kerajaan sejak dulu kalah. Kelompok ini sudah sejak lama anti negara demokrasi Jerman. Mereka tidak membayar pajak. Melawan di banyak hal yang mereka anggap kebijakan negara Jerman adalah pro-Amerika, tidak menguntungkan rakyat Jerman. Kelompok Riechberger ini kira-kira berjumlah 25-50 ribuan orang Jerman yang percaya akan kerajaan dan anti negara bentukan Amerika dan sekutu para negara pemenang Perang Dunia Kedua tersebut. Kelompok ini sangat bisa dimengerti, di mana menganggap pemerintah Jerman sangat diikat oleh tekanan hegemoni Amerika, di mana mereka menjadi tidak berdaulat. Bahkan pangkalan militer Amerika dan NATO di Jerman adalah terbanyak pangkalan militernya. Ada 13 titik pangkalan militer Amerika dan NATO di Jerman. Kedua terbanyak adalah Italia, ada 6. Yang lainnya pangkalan NATO dan pangkalan Amerika ya hanya 1. Kegeraman warga Riechberger ini, kalau kita misalkan Indonesia adalah betapa pemerintah Indonesia misalnya ya, sudah 7 presiden, ternyata difahami atau disepakati, tidak membuat rakyat sejahtera dan malahan menjual kekayaan alam Nusantara. Sehingga para Sultan Nusantara rapat lalu meminta presiden melakukan dekret presiden, membubarkan DPR dan merubah konstitusi Undang-Undang 45 menjadi bagian dari kerajaan Nusantara. Atau kalau dirincikan karena merasa tidak amanah pejabat sekarang, maka daripada berulang lagi jalannya pemerintahnya Abu Radul, yang katanya tahun 2024 ada Pilpres, namun yang incumbent ternyata masih tetap mau berkuasa lagi tambah 3 tahunan sampai 2027. Apakah para anggota kerajaan gerah dan akan membuat setargi baru? Apa yang terjadi kalau kelompok kesultanan Nusantara ingin mengembalikan kekuasaan raja-raja dan membuat negara sistem pemerintahannya seperti Inggris atau Malaysia? Kerajaan merupakan wasit yang adil yang akan membuat pejabat atau pemerintahan. Jadi ada lembaga yang bisa ngamplengi kalau pemerintahnya tidak amanah. Kembalikan Nusantara ke sistem monarki yang bergantian selama 5 tahun dipergilir oleh 10 kerajaan Nusantara misalnya. Lalu ubah presiden menjadi Perdana Menteri. Hal ini mungkin dilakukan namun tidak sekasar seperti Jerman saat ini. Para raja-raja Nusantara lebih anggun karena punya latar belakang sejarah. Mengapa? Kalau pemerintahan republik tidak amanah, maka diambil alih lagi oleh raja. Misalnya diawali dengan Raja Mataram Jogja selama 5 tahun. Lalu kemudian Raja Siak, di mana kita meniru raja di Malaysia. Simbol pemersatu. Indonesia punya alasan sejarahnya untuk hal ini bisa dilakukan. Kita menengok sejarah sebentar. Kembali ke zaman kemerdekaan Indonesia yang baru lahir. Rekam jejak Sultan Hameng Kubono ke-9 atau HB9. Sebagai seorang pemimpin sekaligus Raja Keraton Jogja. Menjadi suri tauladan yang tak lekang oleh zaman. Ini ceritanya. Kita semua tahu ketika awal Indonesia baru menyatakan kemerdekaan. Yang Pak Karno bertanya pada Hameng Kubono ke-9 dengan pertanyaan. Jogja bagaimana sih ini wun? Maka pilihan waktu itu ada dua. HB9 jadi Raja Indonesia. Soekarno jadi Perdana Menteri. Seperti Inggris. Namun Hameng Kubono IX mengatakan Jogja ikut NKRI alias Jogja hanya bagian dari Provinsi Indonesia. Di awal berdirinya negara Indonesia, April 1946, Jogja adalah ibu kota Indonesia. Hingga tahun 1949, Hameng Kubono kemudian mengusulkan kembalinya ibu kota ke Jakarta. Pak Karno pun berkata, Jakarta dan Indonesia tidak punya uang untuk mengelola jalannya pemerintahan. Maka 6.500.000 gul dan Belanda diserahkan Jogja kepada Soekarno di hadapan para menteri kabinan Soekarno waktu itu. Dan ketika peristiwa itu terjadi, semua orang yang hadir menitikan air mata kagum akan ketulusan Hameng Kubono IX tersebut. Tidak terkecuali Pak Karno pun menangis deras air matanya. Juga Sultan HB9. Sungguh, HB9 adalah sosok yang all out dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik ini. Coba anda bayangkan betapa kerennya bernegara waktu itu. Seorang raja Jawa yang berwibawa bersatu dengan para pejabat negara juga bersama rakyat bersatu tanpa pamrih memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. 6,5 juta gulden tersebut kalau dikurskan pada saat ini kurang lebih nilainya adalah 1 triliun rupiah. Dan 1 triliun masa itu adalah nilai yang sangat besar. Kemudian satu lagi pejuang kemerdekaan yang membantu ekonomi negara NKRI yang baru lahir yaitu Sultan Syarif Qasim II menyerahkan 13 juta gulden atau setara 2 triliun rupiah masa itu. Juga ikhlas membantu keuangan negara yang buat Indonesia menjadi besar seperti saat ini. Bisa dibayangkan apakah para raja tersebut geram kalau melihat apa yang telah dilakukan selama beberapa pemerintahan selama ini yang belum membuat negara Indonesia makmur. Bayangkan kalau mereka meminta kembali uang mereka yang kalau uang itu sekarang dihitung nilainya adalah 3.000 triliun. Sekali lagi ingat Indonesia pernah melakukan sendering atau redenominasi potongan nilai mata uang dari 1.000 rupiah jadi 1 rupiah. Jadi uang yang harus dikembalikan adalah 3.000 triliun rupiah. Berat itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Sing sabar ya para pemilik bangsa ini. Sing sabar ya para keturunan pejuang. Sing sabar ya para pejuang melihat tingkah pola pejabat yang banyak berhutang, sumber daya alam habis, pengelolaan asing dipermudah dan diberi karpet merah. Sementara putra bangsa dipersulit dengan tekanan pajak yang besar. Sing sabar jangan tiru Jerman pakai kudeta konstitusi. Biarkan jangan kita yang melakukan, biarkan yang menjabat saja yang melakukan kudeta konstitusi dengan perpanjangan jabatan. Kita gak usah, kita doakan saja. Pasti ada cara Satrio Peninggit naik menjabat dengan cara yang indah. Dan bukan yang ada di etalase ini ya orangnya yang di belakangnya bohir-bohhir mata duitan, pengeruk hata rakyat. Bukan. Aminin aja ya. Amin. Kita menang. Amin. 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 Terima kasih.